Bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Jambi, Senin pagi, pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan Korem 042 Garuda Putih melaksanakan rapat bersama dalam rangka persiapan kunjungan kerja Kepala Staff TNI Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan rapat bersama dengan Korem 042 Garuda Putih guna membahas persiapan kedatangan Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ke Jambi bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Jambi, Senin pagi, 11 Juli 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dihadiri Komandan Korem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono beserta pejabat di lingkup Pemprov Jambi dan Korem 042 Garuda Putih Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa dirinya amat bangga sekali dan akan menyambut baik kunjungan perdana Kasat TNI Dudung Abdurrahman beserta rombongan ke bumi sepujuk Jambi 9 lurah. Selaku tuan rumah, tentunya Gubernur juga mengharapkan semua lini yang terkait harus siap secara matang dan terukur, agar nantinya tamu-tamu dari pusat merasa senang dan bahagia selama di Jambi. Tuan rumah tentu perlu bersiapan yang matang. Tamu kita ini putih dan kita ingin beliau happy dan terjambi, senang dan bahagia kembali ke Jambi dan tidak ada hal yang berisaukan nanti di Jambi. Nah, karena itu rapat ini nanti kita bahas dari mulai beliau datang ke Jambi di bandara, di bandara, kita siapkan kendaraannya apa, nah kemudian juga persiapan apa, kemudian sampai jam berapa, kemudian juga persiapan di bandara, apakah nanti kita akan disiapkan makan dan sebagainya. Nah, perumumannya berapa orang, rangkaiannya, kendaraannya, berapa kita beriturkan. Sementara Komandan Korem 042 Gapu, Brikjen TNI Supriyono menyampaikan, direncanakan kasat TNI Jenderal Dudung Abdurrahman akan tiba di Jambi pada hari Minggu 17 Juli 2022. Dirinya akan melaksanakan beberapa kegiatan pokok selama 3 hari di Jambi. Ada pun rangkaian kegiatannya, yaitu peninjauan lokasi Karhutla, launching program ketahanan pangan di Kabupaten Tebo, dan peresmian Makorem 042 Garuda Putih Jambi. Semua sepaham bahwa ini kehormatan menerima Bapak Kasat Jambi-Jambi. Karena itu kita semuanya bersatu padu untuk menyiapkan diri secara maksimal, sehingga di dalam menerima Bapak Kasat nanti dapat bisa berjalan dengan lancar, nyaman, hebe, tadi Bapak belum menyampaikan, dan sukses. Sehingga masing-masing titik yang tadi sudah dibahas, akan kita lanjutkan dan kita bahas secara teknis siapa berbuat apa, dan bagaimana untuk mewujudkan yang tadi jadi arahan Bapak. Arahan utama adalah bagaimana kunjung Bapak Kasat ini berdua terkesan, nyaman, dan hebe. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.